halo halo kawan-kawan kembali lagi bersama-sama di watercolona 34 pada ketematannya ini saya akan membagikan tomen share apa saja yang kita pakai di aquascape atau di akuarium diantaranya adalah pasir kerikil sama dengan batu dan contoh-contoh penggunaannya seperti akan lihat di layar bahwa itu adalah pertama tadi pasir Bali kemudian disusul dengan pasir curug model dan bentuknya seperti ini selanjutnya adalah pasir putih adalah pasir putih yang biasa kita pakai untuk air kerjuk kemudian adalah pasir malang yang paling dominan paling banyak dipakai oleh kalau kita bisa semua saya membuat aquascape kemudian masuk kita ke kerikil adalah kerikil pancawarna nah pancawarna ini kita pakai ketika pasir sudah kita berikan di dasar baru kita kasihkan kerikilnya kemudian ini juga batu ampung yang biasa kita pakai untuk avatar koscape avatar batu melayang ya kemudian ini biokristal masih hampir sama dengan batu apung ya kemudian ada batu putih sama seperti yang tadi batu kristal penggunaannya kemudian adalah karang jahe karang jahe karang jahe ini hampir sama dengan penggunaannya dengan batu pancawarna namun disini dia lebih untuk menambah atau mengingat oksigen dalam air nah ini model-model pembuatan pasir dalam pasir dalam akoscape kemudian bisa mencoba atau minimal ada bayangan bisa diperhatikan secara bersama kemudian kita lanjut dengan batu yang pertama adalah batu fosil nah batu fosil model dan bentuknya seperti ini ya batu fosil itu hampir sama atau berubung mirip dengan kayu tetapi dia sudah terbentuk batu dan dia juga berat sepersi seperti batu ya tidak cuma modelnya aja yang menyerupai eh kayu kemudian batu ini biasanya pada umumnya kita pakai untuk pembuatan akoscape paludarium sebenarnya untuk membuat paludarium juga tidak mesti harus batu fosil namun inilah yang umum-umum saja kita mau makanya yang batu fosil itu dia itu tidak mudah lengket lumut ya makanya dia dijadikan seperti untuk batu paludarium karena kebanyakan paludarium itu setengah batunya naik ke atas akuarium nah ini adalah batu curug ya untuk nama-namanya jangan terlalu fokus tapi kalau nama disini namanya itu bergerakan silakan menyelesaikan nama di tempat masing-masing nah untuk penggunaan dan umumnya kita pakai adalah dia kuascape yang model seperti ini jadi dia tidak ada petumpukan setelah ditambah dengan pasir barulah batu-batu tersebut diletakkan karena batu-batu tersebut memiliki eh seperti urat seperti rakan lihat di layar ya urat batu nah itulah dia makanya itu sudah mewakili dari eh tempat tumbuhan dan itu pun jangan telah terfokus juga saya ulangi silahkan untuk sesuai dengan suninya masing-masing kawan-kawan yang kemudian adalah batu laporok batu laporok seperti ini jurarkannya modelnya dia hitam coklat ya batu ini tidak akan ngambang tapi dia selalu tenggelam eh biasanya kita manfaatkan luku ah kebanyakan ya untuk aku skip eh aku skip dalam hal ini yang ada air terjunya memang model dan desain dari aku skip to berbeda-beda ada yang memakai air terjun ada teksponik tadi saya kata Kepalo Dario kemudian ada yang hanya batu-batuan saja dan ada juga yang memakai batu alam kemudian ditambah dengan tanaman yang jelas aku skip itu berbeda-beda dan batu yang saya katakan tadi sepatu umumnya digunakan seperti desain aquascape seperti ini selanjutnya adalah batu kapur nah inilah batu kapur abadu kapur itu umumnya kita pakai untuk desain aquascape yang bergua enggak ada gua ya sehingga ada nanti berupa terdial nah kurang lebih modelnya seperti ini jadi otomatis karena ada gua aku menerima terdial menerima cuy berpajaran disuruh dengan olah-olah pokonan yang rendah gitu ya nah makanya untuk pemanfaatkan penggunaan batu kapur ini sangat cocok untuk desain-desain yang seperti ini bila mana rarakan pingin atau ingin desain eh memakai aqua ulangi memakai batu kapur kemudian saya lanjut dengan batu dicorok nah inilah dia modelnya seperti seperti ini dan seperti yang saya katakan tadi silakan saja eh batu yang gerakan dapatkan dipakainya ke desain atau kemodel aquascape saja yang jelas di sini saya menjelaskan bahwa batu-batu yang saya katakan yang tadi umum dan paling banyak digunakan seperti ini ya bisa lihat kalau yang tadi ada air terjunnya kalau yang ini tidak ya walaupun sama-sama memiliki gua memiliki lubang memiliki jurang tetapi di sini saya tidak memakai tidak memakai artur Jon itupun dia tidak memakai pohonan kemudian saya lanjut dengan batu karang putih batu karang putih ini biasanya kita dapatkan di batu-batu di gunung ya Nah inilah dia di gunung di terus kemudian batu-batu tersebut memiliki eh lubang-lubang yang dari depan sampai kebelakang tembus nah kalau kita memakai batu seperti ini terlalu rekan walaupun memakai pepohonan misalnya dalam kaposcape tapi jangan terlalu banyak hanya saja yang diperbanyak adalah eh rumpunya karena logika karena batu-batu dari gunung berarti dari gunung itu tidak ada pohon-pohon yang tinggi namanya gunung ini adalah gunung eh yang berbatuan ya bukan gunung hutan Oke kawan-kawan demikian eh tutorial dari kami secara pemanfaatan batu kerik dan pasir semoga bermanfaat untuk channel ini jangan lupa subscribe Terima kasih selalu sukses